Kulihat ibu bertiwi Sedang bersusah hati Air matanya berlina Emas intannya terkena Hutan, gunung, sawah, lautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang lara Merinti dan berdoa Kulihat ibu bertiwi Kami datang berbakti Lihatlah putra putrimu Menggembirakan ibu Ibu kami tetap cinta Putramu yang setia Menjaga harta pusaka Untuk nusa dan bangsa Kulihat ibu bertiwi Sedang bersusah hati Air matanya berlina Emas intannya terkena Hutan, gunung, sawah, dautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang lara Merinti dan berdoa Kulihat ibu bertiwi Kami datang berbakti Lihatlah putra putrimu Lihatlah putra putrimu Setia Menjaga harta pusaka Untuk nusa dan bangsa Salam alaikasalam Salam alaikasalam Salam rahayu Salam namu budaya Om swastiastu Salam rahayu lujeng Eng kalis Eng sambikala Bertemu lagi Di channel youtube TPH New TPH Sekarwangi Di Hari Sabtu Wage Malam Minggu Bliwon Pada kesempatan ini Kami bersama Mas Yudho Eko Widianto Dan Mas Amanatake Mubin Akan mereview Beberapa Peninggalan Pusaka Leluhur Nenek Moyang Nusantara Yang Kami Rawat Maupun Kami Lestarikan Demi Generasi Penerus Yang akan datang Sehingga Generasi Generasi Yang akan datang Lupa akan Asal-usul Bangsa Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Yang pertama Kami Kami Mereview Oke Adon Masakim Terima kasih Masakim Nah Ini adalah Sebuah Peninggalan Pusaka Dari Leluhur Yang ada Di Kabupaten Situarjo Untuk Lokasinya Adalah Pekunden Desa Bahwaung Atau yang Dikenal Dengan Yang Colokito Yang Colokuo Bentuk Bentuknya Kujang Kujang Adalah Seperti Seorang Sesepuh Penis Sepuh Leluhur Nusantara Menyembah Posisi Menunduk Kepala Menunduk Kemudian Tangan Menyembah Sedangkan Kaki Sedang Bersilah Kemudian Di bagian Atas Bentuknya Mirip Seperti Sayap Yang Menjulang Tinggi Keatas Nah Untuk Pusaka Ini Ada Aksara Buruk Arab Di Salah Satu Sisinya Adalah Asadu'alah Ha'ilah Ha'ilah Wa'asadu'ana Muhammad Rasulullah Disisi Yang Satunya Adalah Lah Allah Walakwata'ila Bilail Alil Adil Kemudian Di Versi Pak Kemdari Kujang Ini Ini Adalah Pusaka Peninggalan Leluhur Yang Berasal Dari Daerah Jawa Barat Atau Daerah Sunda Yang Lebih dikenal Daerah Parahyangan Nah Namun Di Jawa Timur Ada Ada Beliau Yang Memegang Pusaka Bentuk Kujang Kalau Versi Pakem Pada Sebuah Kujang Ada Lobang Kalau Lobang Yang Di Bawah Empat Yaitu Tiga Di Atas Empat Itu Lima Tujuh Sembilan Jumlah Ganjil Kalau Yang Disini Tidak ada Lubang Tetapi Ada Kelukan Ada Lekukan Nah Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Adalah Jumlah Genap Nah Kalau Filosofi Jawa Untuk Ilmu Gatuk Jadi Ilmu Yang Sebagai Dasar Untuk Penyelarasan Dengan Alam Semesta Ini Angka Enam Adalah Bahasa Jawanya Enem Enem Itu Di Saneponi Enem Wong Urip Kang Temen Bakal Martin Kalau Di Dalam Bahasa Indonesia Untuk Manusia Yang Tinggal Di Planet Bumi Mereka Semua Akan Bisa Menemukan Jalan Menuju Tuhan Yang Maha Esa Dan Menjadi Genap Karena Angka Ganjil Itu Kita Masih Berusaha Memperbaiki Kekurangan Dan Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah Diharapkan Dua Aksara Yang Bisa Menemukan Jalan Ketuhanan Yang Maha Esa Nah Kira-kira Seperti itu Untuk Usaka Kujang Dari Mbah Waung Atau Eyang Jolok Pinto Jolok Uo Desa Waung Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Ya Pak Mif Pak Mif Pak Mifta Bisa Didekatkan Nah Ini Permirsa Kujangnya Stop Nah Ini Dilihat Dari Pamornya Ini Lafad Kayak Asyadu'ala Ilah Ilah Kalimat Syahadat Untuk Baliknya Pak Mifta Bisa Ditunjukkan Miring Agak Kesana Lebih dekat lagi Pak Mifta Kesana Ya Kita Lihat Dengan flash Jadi Pusakanya Itu Lafad Arab Dari Mba Waung Colo Pito Colo Guru Ya Pak Mifta Terima kasih Selanjutnya Dari Mba Waung Berikutnya Adalah Sebuah Pusaka Peninggalan Leluhur Nenek Moyang Lusantara Kita Dari Kabupaten Sidoarjo Untuk Desa Yang Bawaung Aja Bawaung Dulu Semuanya Cuma Itu Saja Ya Ini Lanjut Ke Pusaka Ya Ya Itu Dulu Aja Ya Itu Bisa dijelaskan Ya Berikutnya Adalah Peninggalan Pusaka Dari Seorang Sesepuh Yang Ada Kabupaten Sidoarjo Lebih dekat lagi Pak Muta Serupa Tapi tak sama Ya Bentuknya serupa Tapi tak sama Ini Kujang Jadi ini Bentuk Pusaka Kujang Peninggalan Eyang Mbah Ali Masput Pak Gerwojo Kabupaten Sidoarjo Seperti yang Saya sebutkan Tadi di depan Bawa Bawa Bentuknya Adalah Kepala Merunduk Kemudian Tangan Menyembah Kaki Sedang Persilah Kemudian Di bagian atas Tampak Seperti Menjurang Sayang Nah Seperti ini Pemirsa Baliknya Pak Mif Nah Silahkan Nah Ini ada Lobang Tiga Nah Lobang Tiga Adalah Jumlah Ganjil Kita sebagai manusia Seharusnya Merasa Ganjil Ketika kita Belum Bisa Menemukan Jalan Menuju Ketuhanan Yang Maha Esa Di daerah Jawa Barat Asal-muasal Pusaka Kujang Ku Itu Artinya Oleh Jang 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 Itu Artinya Sayap Jadi Ini Memberikan Pembelajaran Kepada kita Sebagai Generasi Penerus Mengenai Bagaimana Mencapai Tujuan hidup Kita Sebagai Manusia Dan Juga Mempelajari Ruang Waktu Maupun Kejadian Sehingga Manusia Bumi Tujuan Nah Beliau Mbak Ali Mas'ud Pagerwojo Ini Mempunyai Terah Jalur Terah Tumrah Jawa Barat Dari Jalur Ayah Jawa Barat Di Sunda Untuk Apa Raja Sunda Beliau Adalah Kujang Cakrabuana Prabu Siliwangi Yang kemudian Dikenalkan Keislaman Oleh Salah satu Wali Songo Yaitu Sehta Judin Sari Didayatullah Lebih dikenal dengan Kanjang Sunan Gunung Jati Nah Kanjang Sunan Gunung Jati Masih Ada Hubungan Darah Dengan Yang di Jawa Timur Dari Jalur Ayah Yaitu Yang Mbak Ali Mas'ud Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo Seperti 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 Ya Tiga Lopak Ya dari Itu Pusaka Hasil pengambilan Di Makam Waliyolo Di daerah Sidoarjo Yang sangat terkenal di Pagerwojo Ya Ya Sekali Mbah Ali Mas'ud Atau Mbak Ut Ya untuk selanjutnya Pak Mif Ya selanjutnya adalah Sebuah peninggalan Di Era Kerajaan Majapahit Nah Kurang lebih Tahun 14 00 Masih Nah Ditemukan Sebuah Pusaka Peninggalan Duluhur Nenek Moyang kita Pusaka Pomba Untuk daerah Lokasi Asal Benda Pusaka Ini Adalah Di Sendang Towo Atau Di Belakang Makam Kubur Panjang Daerah Trawulan Mojokerto Sayid Sayid Danopuro Nah Di Arah bawah Kemudian Sebelah belakang Itu ada Sebuah sendang Pusaka ini Pada era Zaman Kanjeng Sunan Kalijogo Di Kerajaan Majapahit Jadi waktu Majapahit Akhir Tahun Sekitar 1400 Masei Untuk Pusaka ini Tombaknya Dengan Pamor Melati Rinunci Kemudian Untuk Ciri khas dari Majapahit Adalah Bentuk Yang di tengah Itu menonjol ke atas Jadi bentuk gigir sapi Nah ini ciri khas dari Pembuatan Empu Era Majapahit Ya ini yang pernah saya review Di video kemarin yang saya hapus ini Ya ini pusaka ini ya Pak Miftah Ya benar sekali Yang membuat kamera saya blur Energinya sangat Luar biasa Luar biasa Tidak bisa diremehkan ya Ya Berhubung Ini kamera saya yang Terbaru Sudah di asmai Sama Yang baju hitam Mas Hakim Sudah didoai Akhirnya Alhamdulillah Puji syukur Tidak bisa ngeblur Ya Nah sekarang kamera saya sudah Balanced atau stabil dalam Melihat dan mereview Pusaka yang energinya Dari Sapu Jagat Siti Inggel ini Ya Ya Pak Miftah bisa selanjutnya Pak Miftah Ya Berikutnya 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 Pasaman atau mobil Ya Yang ini Tidak Di era Paca Pahir Namun Untuk Taunya Di atas Jadi Ini Benda Berasal Dari Pemunden Eyang Sapu Jagat Siti Inggel Oh yang ini Bukan yang tadi Pak Ya Ya Sama-sama Terunggulan Nah Eyang Sapu Jagat Atau Ya Ki Surakso Drio Ini Yang Sapu Jagat Usakanya Masuknya Adalah Usaka Patik Nah Di Siti Inggel Terawulan Mojokerto Jawa Timur Nah Ya bisa didekatkan lagi Pak Miftah Kamera Agak ke kanan Nah Kiri 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 Nah Pelan-pelan aja Pak Miftah Ini Pusaka Patik Peninggalan Ini Pamornya Apa Pak Miftah Ini Pamornya Banyu Mili Banyu Mili ya Ya cukup Dalam bahasa Indonesia Adalah Air yang mengalir Filosofinya Filosofinya Untuk Kerejegian Manusia Dalam Mengarungi Pas terapi Hidupan Semoga Bisa Rezekinya Selalu Mengalir Ya Pak Miftah Selanjutnya Ini adalah Sebuah Keris Keris Ada Dua bentuk Bentuk yang pertama adalah Bentuk Lurus Ya Ini salah satu yang Bentuk lurus Bentuk Nah Nah Ini adalah Jenis Busaka Keris Lurus Nah Masuknya Adalah Keris Tilang Kupih Ini adalah Peninggalan dari Bapak Romo Muhammad Susmit Tebu Seren Jabon Ya bisa Didekatkan lagi Pak Miftah Ya pelan-pelan Perlahan Kebawah Perlahan Pebunden yang ada di Jabon adalah Pebunden yang Sambiresik Yang Sambiresik adalah Salah satu Pinasebuk Yang berasal dari Mataram Ya kurang kebawah Pak Nah ini dia pusatannya Zaman Mataram Islam Mataram Islam adalah Turunan dari Majapahit Nah Ini adalah Majapahit Zaman Anjar Waktu itu Beliau Majapahit akhir ya Pak Miftah Majapahit Majapahit Zaman Anjar Jadi Majapahit Yang Baru di Terikan lagi Oleh Kanjeng Panempan Senopati Ya ya Pak Miftah Cukup Filosofi dari Kris yang Lurus Adalah Ketegasan Jadi Tegas Dalam Menentukan Sikap Untuk Menjalani Hidup Di Dunia ini Nah ini Kemantapan hati Kelurusan Kelurusan Hati Nah Kris Berasal dari Kata Sinengker Kang Aris Sinengker Adalah Tersembunyi Aris Adalah Jalan Menuju Ketuhanan Yang Maesah Jadi Satu Benda Yang Digunakan Sebagai Sarana Untuk Menemukan Jalan Menuju Ketuhanan Yang Maesah Dengan Kemantapan hati Dengan Kelurusan hati Dengan Ketegasan hati Ya Pak Miftah Cukup Selanjutnya Kita akan melihat Sebuah pusaka Yang biasanya Dibuat Suatu Penarikan Pusaka atau Pemujudan Pendohiran Benda Dimana Pusaka ini Menjadi Maskotnya Tim Burung Hantu Yang biasanya Dipakai oleh Gus Ahmad Basariki Jagat Bumi Dan inilah Pusaka yang dimana Pernah ditawar orang Sampai 800 juta Dan Pusaka ini Tidak Dijual Sayangnya disitu Namun disini Pusaka seperti ini Untuk Dijual Sangat langka sekali Dan tidak akan mendapatkan Lagi Istilahnya Sangat langka Dan langka Jadi inilah Pusaka Yang menjadi Maskotnya Tim Burung Hantu Sekarwangi Gus Ahmad Basariki Jagat Bumi Yang dirawat Oleh beliau Pak Miftah Bisa ditunjukkan Pak Miftah Ini Ada Ini Ini adalah Sebuah Peninggalan Pusaka Dari Era Atau Tangguhnya Mencapai Zaman Akhir Kurang lebih Sama Dengan Yang Tumba Melati Rununci Tahun 1400 1400 Masei Kurang lebihnya Seperti ini Ini Pusaka Eluk Jadi Keris Yang Berkelok Nah Apa Mana filosofi Dari Keris Yang Berkelok Filosofinya Adalah Manusia Bisa Fleksibel Dinamis Maupun Luwes Dalam Menjalani Kehidupan Di alam mayapada Atau Di dunia ini Nah Untuk Menemukan Jumlah Eluk Kusaka Ini Yang Bernama Kelabang Sayuto Kita hitung Mulai dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Nah Kalau Di Jumlah Eluknya Adalah Eluk Sebelas Filosofinya Adalah Kesebelasan Kalau Di dalam Bahasa Jawa Adalah Kawelasan Kawelasan Berasal Dari Kata Welas Welas AC Di dalam Bahasa Indonesia Adalah Kasih Sayang Nah Kasih Sayang Kepada Sesama Manusia Kemudian Kepada Hewan Ataupun Pinatang Serta Tumbuh-tumbuhan Nah Dengan Kita Merawat Pinatang Ataupun Kita Melestarikan Tanaman Bercojok Tanam Itu Salah satu Kunci rahasia Untuk Memanjarkan Umur Manusia Kalau Dari Dapurnya Beliau Ini adalah Dapur Naga Nah Ini adalah Dapurnaga Bermah Kota Kemudian Dari Badannya Ini Sampai Sebelas Lekukan Ujuk Berarti Maksudnya Ke Naga Raja Bahasa Jawanya Nogorojo Nah Seperti itu Untuk Dapurnaganya Kalau Untuk Pamornya Dari keris ini Terlihat Seperti Seperti Daun Kelapa Nah Kebetulan Nah Ini ada Kelapa Pohonnya Daunnya Motifnya Seperti ini Kalau Di dalam Perkerisan Namanya Adalah Belarang Sineret Belarang Sineret Adalah Gambaran Harmonis Keharmonisan Yang Selalu Dijunjung Tinggi Oleh Para Pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Keharmonisan Hidup Berbangsa Dan Pernegara Seperti Nah Ini Peninggalan Dari Eyang Kanjeng Sunan Kalijoko Dari Jawa Tengah Di Salah satu Petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga Daerah sekitar Kadilangu Jawa Tengah Seperti Seperti Ini Untuk Keris Kerabang Sayuto Pamur Larat Sineret Ya bisa Didekatkan lagi Pak Mi Ya Keatas sedikit Keatas terus Terus Stop Terus Terus Keatas Terus Stop Nah Seperti itu Ada Naganya Nah Naga Permah Kota Baliknya Kalau Naga Tidak Sampai Badannya Penuh Dari Bawah keatas Itu Maksudnya Kalau di dalam Pergerisan adalah Nogo Topo Kalau Yang ini Nogo Rojo Jadi Sebelas Maksudnya Saya juga ke Sabu Inten Nah Filosofi dari Inten adalah Setangguh Inten Karena Di zaman kuno dahulu adalah Inten yang paling berharga Tangguh dalam menjalani Kehidupan di Dunia di planet bumi ini Filosofinya Ketangguhan Disertai Dengan Kelumesan Disertai Dengan Fleksibilitas Serta Dinamis Jadi Selalu Bisa Berusaha Selalu Bisa Beradaptasi Dengan segala Perubahan Yang Ada di Buka bumi ini Terima kasih Tadi Untuk penjelasan Keris Yang didapatkan dari Petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga Dika Dilanggu Jawa Tengah Yang menjadi Maskot Di Dalam suatu Ritual Tim Burung Hatta Tentu Sekarwangi Ya ini untuk selanjutnya Kita akan Melihat Pusaka Yang Begitu Unik Yang disebut Naga Terbang Yang Yang didapatkan Dari Daerah Situarjo Pula Mari kita Lihat Pak Miftah Bagaimana Kapusaka Naga Terbang Itu sendiri Bentuknya Seperti ini Nah Kalau yang tadi Full Untuk badan Mulai dari bawah Sampai ke atas Nah Disini Tampak perbedaannya Jadi Ini Keris Eluk Nah Untuk eluknya Kita temukan Sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi Ini Maksudnya Adalah Keris eluk Jumlah Tujuh Tujuh Kalau di dalam bahasa Jawa Adalah Pitu Pitu Di Saneponi Pitu Lungan Jadi Manusia Yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Akan mendapatkan Pitu Lungan Bahasa Indonesia Pertolongan Dari Tuhan Yang Maha Esa Baik dari Keselamatan Hidupnya Kemudian Dari Kerejegiannya Melalui Pitutur 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 Adalah Nasihat-nasihat bijak Dari para Leluhur kita Yang terdahulu Bisa Juga Filosofinya Tujuh Itu Adalah Jumlah Hari Dalam Seminggu Jadi Ada Hari Yang pertama Sebenarnya Adalah Hari Minggu Senen Selasa Rebu Kemis Jumat Sabtu Minggu Itu Bahasa Jawanya Menang Menang Berarti Diam Yang Kedua Adalah Hari Senen Senen Itu Apa namanya Maju Artinya Kemudian Selasa Hari Yang ketiga Itu Artinya Mundur Rabu Hari Yang keempat Itu Artinya Mengarah Ke Sebelah Kiri Hari Kemis Yang keenam Itu Artinya Adalah Mengarah Ke sebelah Kanan Sedangkan Hari Jumat Adalah Hari Menuju Puncak Keatas Nah Kemudian Hari Ketujuh Adalah Sabtu Sebenarnya Adalah Arah Menurun Jadi Mulai Minggu Itu Adite Senen Soma Seloso Selasa Itu Hanggoro Rebu Budho Kemis Respanti Jumat Sukro Sabtu Tumabab Nah Ini Makna Filosofi Dari Geris Eluk Tujuh Kalau Di dalam Diri Manusia Itu Sapitune Manungso Jadi Tujuh Lapisan Dari Manusia Yang Meliputi Dari Badan Budi Napsu Kemudian Roso Nur Urit Jiwo Tadi Badan Budi Napsu Roso Nur Urit Jiwo Nah Itu Pas 7 Jumlahnya Kalau Dilihat Dari Lobang Yang Ada Kepala Naga Ini Tadi Naga Bersayap Ini Tadi Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Ini Adalah Simbol Pasaran Hari Jadi Kalau Di dalam Istilah Jawa Dinten Pitu Bekenan Gangsal Jumlah Hari Tujuh Pasaran Lima Kalau Di Pasaran Itu Kita Kenal Kliwon Atau AC Yang Disane Poni Itu Jumeneng 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 Yang Berasal dari Timur Itu Pliwon Atau AC Kemudian Setelah Pliwon Yaitu Legi Yang Disane Seponi Manis Itu Artinya Mungkur Nah dari arah timur menuju ke tengah itu namanya munggur Kemudian yang ketiga itu adalah pasaran pahing yang di Saneponi Di perumpamaan yaitu pahit Nah pahit itu pas di tengah Jadi namanya madep Nah kemudian berikutnya yang keempat adalah pon Nah pon yang di Saneponi sari Sari itu turu bahasa Jawa Indonesia tidur Berarti mulai dari tengah mau menuju ke barat Itu pasaran yang dinamakan pon atau sari Kemudian mau menjelang terbenam ke barat Nah pasaran yang kelima adalah wagi Wagi di Saneponi cemeng Cemeng itu irang Bahasa Indonesia adalah hitam Yang artinya lenggah Jadi mulai Kliwon AC itu jumeneng Kemudian yang kedua tadi adalah Manis atau legi itu tadi munggur Kemudian pahit atau pahing itu tadi madep Kemudian yang sari atau turu yaitu pon Nah yang di barat Pasaran yang kelima Wagi itu lenggah Jadi posisi lenggah itu artinya Duduk Jadi ini Filosofinya adalah Hari-hari Jumlah hari Ada tujuh Dan jumlah pasaran Ada lima Seperti Jadi dengan kita mengetahui Hari Neptudino pasaran Maka kita akan Selalu di dalam Perlindungan Tuhan Atau Mendapatkan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa Melalui Pitu Ah Bahasa Indonesia Petuah Pitu Ah Kalau bahasa Jawanya Pitutur Nah seperti itu Pitutur bijak dari Para pendahulu kita Para sesepu Para yang Leluhur nusantara Kita Nah ini Pusaka dari Eyang Buyut Ombak Kali Tengah Desanya Kemudian kabupaten Situ aja Provinsi Jawa Timur Keris Keris Nogo Topo Bersayat Nogo Topo terbang Eluk Pitu Ya baliknya Pak Mif Pelan-pelan Mengarah ke bawah Nogo topo Nogo topo Karena badannya gak sampai ke atas Kalau badannya full sampai ke ujung Nah Namanya adalah Nogo roja Kalau makotanya sama Sama-sama permakota Jumlah sayapnya juga 7 Ini adalah jumlah hari Jumlah sayapnya adalah 7 Dilihat Bagian keris Ini ada Dapur Dapur naga Ya Kemudian ada Gonjo Kalau ini Bilah Ya Kemudian ini ada Tingil Kalau tingil Kalau misalnya ada Kembang kacang Atau sekar kacang Biasanya ada Jalen Nah itu Filosofinya adalah Simbol Bapak sama ibu Jadi Pusaka keris ini Adalah Simbol yang kayoni Ketika dibuka Dari warangkanya Bagian ujung Adalah Di atas Ya Kurang ke bawah Pak Mif Agar Selalu di atas Selalu di atas Ini adalah Bagian Ujung Ujung Daripada Pusaka Bilah keris Jadi ini Bukan Senjata perang Ya Melainkan Adalah Pusaka Tayuh Dari Para leluhur Kita Ketika ini Dimasukkan Di dalam Warangkanya Maka Yang menjadi Ujung Adalah Ini Ketika Pusaka keris Diletakkan Di tempat Namanya Belawong Kalau Untuk tempat Pusaka Tumpak Namanya Belandok Ya Pak Mif Saya mau bertanya Untuk terkadang Warangk Pusaka Kenapa Kenapa kok Sampai Dikasih Seperti Lilitan Kain putih Atau Kain kafan Atau Kain mori Itu Maksudnya Gimana Dengan Artian Apa Filosofinya Gimana Fungsinya Kenapa Oh Oh Ya Jadi Kalau Apa Ini Kebetulan Dipakai Adalah Lilitan Kain putih Kalau Kita Belajar Dari Apa Makna Filosofi Dari Pamor Putih Maksudnya Pamor Putih Adalah Kawijaya Jadi Jaya Kawijaya Bisa Membantu Untuk Sesama Itu Di dalam Pengobatan Juga bisa Itu Maksudnya Pamor Kain putih Kalau Posisinya Kain putih Itu Di sebelah Timur Karena Menggambarkan Adalah Sosok Iswara Terletak Di sebelah Timur Purwah Dinamakan Purwah Ini Adalah Simbol Penguasa Kangit Nah Ini Munculnya Pagi Hari Ini Kalau Untuk Yang Warna Putih Ada Yang Warna Hitam Ada Yang Warna Kuning Nah Bila Sopinya Berbeda Beda Betulan Ini Adalah Yang Kita Apa Gunakan Adalah Warna Putih Nah Karena Tadi Itu Tadi Ada Sayap Berarti Untuk Unsurnya Yang Di Apa Kandung Di Dalamnya Adalah Unsur Angin Seperti Itu Mas Yudho Eko Dianto Ya Terima Kasih Ya Selanjutnya Apa Minta Berikutnya Adalah Usaka Yang Diwariskan Oleh Leluhur Dan Kita Lestarikan Untuk Bisa Dilestarikan Oleh Generasi Penerus Yang Akan Datang Sehingga Tujuannya Supaya Kita Tidak Lupa Akan Asal Usul Bangsa Yang Besar Ini Karena Apa Arus Keleluhuran Akan Mengarahkan Kepada Kita Arus Sejarah Demikian Sebaliknya Arus Sejarah Akan Mengarahkan Kita Kepada Keleluhuran Leluhur Nusantara Kita Ini Mulai Dari Bapak Orang tua Kita Bapak Ibu Mbah Puyut Canggah Wareng Kudek Kudek Gantung Sewur Geropak Senter Sampai Danyang Ini Usaka Yang Berikutnya Adalah Pusaka Berkelok Atau Berleguk Untuk Leguknya Bisa Kita Temukan Sama-sama Maksudnya Adalah Satu Dua Tiga Walaupun Tidak Umum Seperti Pusaka Yang Leluh Tiga Ini Masuknya Adalah Busaka Jangkung Kenapa Kenapa Demikian Karena Leluh Tiga Itu Artinya Jangkung Bahasa Indonesia Adalah Dekat Dan Kesampaian Dekat Dan Kesampaian Dalam Hal Impian Atau Cita-cita Manusia Yang Hidup Di Bumi Itu Dekat Dengan Yang Maha Kuasa Akhirnya Tercapai Cita-cita Maupun Impian Di Dalam Hidupnya Akhirnya Adalah Simbol Tiga Maksudnya Jumlah Ganjil Selalu Introspeksi Koreksi Diri Apa Kekurangan Kita Karena Merasa Masih Ganjil Ketika Kita Belum Menemukan Jalan Menuju Ketuhan Yang Maha Esa Untuk Dapurnya Adalah Jenis Hewan Yaitu Singa Maka Ini Dinamakan Pusaka Singobarong Eluk Tiga Seperti Ini Kembang Kacang Sekar Kacangnya Adalah Hewan Dapurnya Dapur Singobarong Kemudian Ada Lami Gajah Kemudian Ada Odo Odo Sejak Jaman Singasari Ketika Jaman Keislaman Sudah Masuk Kesokokan Kemudian Ada Gonjo Kemudian Ada Tingil Yang Sama Dengan Jalu Atau Jalen Itu Gerenengan Ya Gerenengan Gerenengan Itu Dari Gereneng Gereneng Kalau Ke Atas Sedikit Kan Wadidang 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 Seperti itu Kalau Di dalam Pergerisan Tersan Haji Wadidang Nah Seperti itu Nih Peninggalan Busaka Dari Yang Kan Kalijogo Salah Satu Petilasan Yang Ada Di Kadilang Jawa Tengah Nah Untuk Dapurnya Tadi Singoparong Sedangkan Untuk Pamornya Dari Peksinya Dan Apa Sirah Cecaknya Itu Beda Sekali Agak Lancip Sirah Cecaknya Terus Terutunya Apa Itu Namanya Apa Peksi Apa Gonjo Gonjo Yang Disini Yang Bawah Oh iya Gonjonya Gonjonya Itu Kayak Mirip Yuyu Rumpung Seimbang Mirip Yuyu Rumpung Pergelompat Terus Sirah Cecaknya Itu Agak Lancip Yang Dibawa Kaki Pucuk Sebelah Kiri Pucuk Bawahnya Kakinya Singa Cecak Nah Itu Sirah Cecaknya Beda Agak Lancip Ya Benar Sekali Mas Jidha Ego Indianto Kemudian Untuk Pamornya Pamornya Bisa Dilihat Pamornya Ini Seperti Kalau Kalau Menurut Saya Pribadi Ini Seperti Kalau Besi Di Dalam Islam Ini Seperti Retakannya Besi Pedang Yang Dari Mana Bahan Dasarnya Itu Kayak Hampir Mirip 11-12 Seperti Damaskus Kalau Kalau Yang Baliknya Ini Seperti Bondo Segodoh Ya Masih Kemungkinan Tapi Kalau Baliknya Lagi Itu Pak Mif Nah Yang Ini Saya Melihatnya Seperti Damaskus Tapi Aneh Ini Polak Balik Beda Nah Ini Hanya Ini Ada Salah Satu Keunikan Untuk Pamornya Mirip Sekar Susun Nah Jadi Sekar Susun Itu Adalah Susunan Dari Bunga Nah Seperti Sekar Susun Nah Kemudian Disini Ada Sosok Semacam Sosok Oh Ya Semacam Semacam Orang Bentuknya Orang Nah Disisi Yang Satunya Ada Kayak Manusia Purba Nah Iya Ini Pamornya Ada Sosok Manusia Ada Sosok Bentuk Sosok Apakah Ini Rojo Gundolo Nah Seperti Itu Kalau Di Dalam Ini Ada Pamor Panci Paniwen Sekar Susun Nah Ini Ada Rojo Gundolo Tapi Tapi Luk Biasa Umumnya Adalah Luk 13 Sengkelat Nah ini Luk 3 Tapi Seperti ini Sekar Sekar Susun Sampai Ke Atas Ya Baliknya Pak Mif Agak Ke Atas Sedikit Digeser Ke Atas Terus Stop Stop Biar Saya Zoom Lah Lebih jelasnya Seperti ini Ini Didapatkan Dari Mana Pak Mif Dari Petilasan Kancing Senang Kalijaga Yang Salah Satu Di Antaranya Di Daerah Katilang Jawa Tengah Istimewa Sekali Ini Jangkung Ini Pernah Ditaksir Sama Seseorang Dari Timburung Hantu Beliau Juga Sesepu Kejawen Ilmu Kejawen Yaitu Mbah Bambang Waluyo Juru Kunci Ketiga Atau Perwakilan Juru Kunci Makam Kepatian Yang Ada Pohon Kejasil Merah Secara Gaibnya Nah Ini Katanya Mbah Bambang Waluyo Energinya Powernya Bukan Main Itu Katanya Ya Pak Terima kasih Untuk Next Selanjutnya Pusaka Apa Yang Terakhir Ini Menjadi Misterius Sepertinya Ada Tinggal Satu Lagi Pusaka Yang Akan Direview Kok Ada Keanehan Kenapa Kok Ditancapkan Di Kelapa Kok Tidak Diberi Warangka Atau Ditempatkan Di Suatu Kain Karena Masuknya Termasuk Jimatan 20 cm Kebawah Kalau 15 cm Keatas Masuknya Kan Patrem Ini Masuknya Mungkin Bisa Jimatan Bisa Juga Semi Patrem Bisa Dilihatkan Pak Mirta Ya Ya Ini Mungkin Kamera Kurang Sedikit Pak Mirta Saya Zoom Diamkan Dulu Sebentar Agak Kekiri Sedikit Kanan 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 Lagi Stop Nah Ini Samar Samar Ini Ada Sudah Kelihatan Pamornya Lafad Arab Apa itu Pak Mirta Lafad Seperti Kalimat Bisa Dikinikan Gini Kebalik Ini Kebawah Sedikit Ini Kalau Gak Salah Pamornya Arab Ini Iya Mungkin Bisa Dibaca Pak Mirta Atau Mas Hakim Perwakilan Dibacakan Lafad Balik Agak Salah Ya Tidak Air Tidak Hai kalau yang sebelah sini Bismillahirrahmanirrahim yang sini ya terima kasih Mas Hakim ini didapatkan dari mana Pak ini dapatkan dari pertirasan daerah sekitar Gunung Gangsir Gunung Gangsir Kecamatan Kabupaten Kabupaten Hai eh Pasuruan Pasuruan ketika tahun berapa Mbak ini barusan ini Oh barusan-barusan Hai tarusan 2021 ini Oh bismillahirrahmanirrahim bukan dari Guzahmat pamitah Audebillahi minaseh Bamiroji nah ini beda kalau yang ini beda-beda-beda asal-usulnya maksudnya beda asal-usulnya tapi tetap untuk pusaka kucang supaya upacara seremoninya jangkep itu diupayakan adalah simbol buah kalapah kala itu waktu Pak itu satu kawasan daerah atau wilayah yang namanya parah yang jadi leluhur bangsa cahaya dari sinar matahari karena bentuknya adalah oleh sepasang sayap Hai sepasang sayap dari bangsa pusat inti sari sinar cahaya matahari ya terima kasih ya pamitah yang terakhirnya adalah mustika yang yang didapatkan dari makam sesepuh waliullah yaitu Mbak Ut atau Mbak Ali Mas Ut pakarwojo dan mustika ini hadir dalam kegiatan spiritual ini tahun berapa pamitah didapatkan mustika dari ini makam Mbak Ali Mas Ut Hai 2019 dari Mbak Ali Mas Ut pakarwojo ya sudah dimbani Pak Wips ya ya awalnya hanya padu saya permisi bisa lihat ada garis di tengahnya ini adalah mustika mustika dari makam Mbak Ali Mas Ut belah seperti ini bentuknya telah tetesan alur kalau di James Stone maksudnya kati yi kati yi itu bahasa Inggris cat eye mata kucing kalau bahasa Indonesia iya bangsa terima kasih ya sama-sama warnanya hitam agak kecoklatan kayak ungu donker nah seperti ini ungu donker ya ya terima kasih dengan penyebutan nama lengkap Pak Miftah ya Pak Miftah partian ya Mas Hakim untuk ucapan penutupan acara Oh ya untuk penutupan acara pesan dari leluhur nenek moyang kita Nusantara bangsa bangsa urip iku bangsa nur bangsa cahyo kudu ngerteni komopatoro kalau sungguh-sungguh Hai dalam menghendingkan cipta maka akan menemukan godo sanyoto itu kecocokan antara apa yang ada di kepala manusia maupun yang ada di alam semesta bahasa Inggrisnya the wire head the wise head nah pertemuan antara simbol sistem sarafusat kalau sudah mencapai godo sanyoto berikutnya adalah nolo padano ketika hati mengalami pencerahan nah leluhur kita sudah mencapai tataran sedemikian rupa setelah nolo padano mengalami pencerahan berikutnya adalah jawoh cahyo jawoh hajohyo jawoh cahyo dimana ketika di nusantara ini adalah hujan emas dalam artian adalah hujan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan sebenarnya adalah cahaya itu sendiri ya ya baik-baik ya untuk Mas Hakim bagaimana Mas Hakim titip salam dan pesan kalau sedikit tambah saja ya Mas Hakim jangan lupa asal usul atau filosofi jawanya saya dulu pernah diingatkan seseorang ojok lali jikal bakal wiwitan lampungkasan jangan lupa dari mana kita berasal untuk apa kita hidup dan kemana kita akan kembali ya sekian ya tinggal mamit Assalamualaikum terima kasih semoga selalu ingat untuk like komen dan subscribe-nya di yuk tbhs karwangi Assalamualaikum Waalaikumsalam Om Swastiastu Salam Rahim Salam Rahim Namo Buddhaya Jangan lupa ngopi ok makasih 1 5 3 5 6 6 6 6 8